Bupati Luwu Timur Budiman turut angkat bicara terkait kasus dugaan ruda paksa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada tiga anaknya di Luwu Timur. Ia mengatakan akan menindak tegas terduga pelaku yang merupakan seorang aparatur sipil negara jika memang terbukti bersalah. Kasus dugaan ruda paksa yang diduga dilakukan oleh ayah kandung kepada tiga anaknya menjadi perbincangan. Dikutip dari tribunews.com, diduga pelaku yaitu ayah korban adalah seorang aparatur sipil negara. Diketahui ayah korban yang diduga adalah pelaku merupakan seorang aparatur sipil negara di bawah kendali langsung dari Bupati Luwu Timur. Terkait hal tersebut, Bupati Luwu Timur buka suara. Bupati Luwu Timur Budiman berjanji untuk memberikan sanksi kepada ayah korban jika memang terbukti bersalah. Dalam penjelasannya Budiman mengatakan akan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib dan menunggu hasil pemeriksaan Polri. Diberitakan sebelumnya lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK terbuka kembali jika ibu serta tiga anak korban dugaan ruda paksa di Luwu Timur meminta perlindungan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan pihaknya telah mengikuti kasus tersebut dan memberi perlindungan sejak tahun 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati